Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapad, jadi di video hari ini aku mau share pengalaman aku mengenai penghasilan di tiktok affiliate dan pengaruh dari FLKS, kamu tau gak sih follow like comment dan share itu kan sempat booming banget di tiktok dan aku pun pernah observasi akun aku yang lama dengan akun yang baru gitu ya kan, dan aku pernah melakukan juga yang namanya FLKS, jadi kita lihat efeknya di akun aku, yuk kita lihat sama-sama dan ini tuh penting banget tau untuk pertumbuhan dan perkembangan dari akun kalian ya kita akan masuk dulu ke akun aku yang lama, ini kebetulan akun aku yang baru, kalian boleh follow kalau mau follow ya kita spill akun aku yang lama, jadi akun aku yang lama ini bener-bener kayak random gitu loh, kayak pernah ngelakuin yang namanya FLKS juga karena aku pun sama ya, aku pun penasaran, aku juga sebagai konten kreator gitu ya kan, kayak penasaran follow like comment share itu, seberapa banyak sih efeknya gitu untuk akun gitu karena kan banyak banget yang nge-share, karena dia bilang FLKS tuh penting gitu, FLKS tuh bagus banget buat akun gitu ya kan, bisa EP-EP dan lain-lain sini, aku kasih tau, karena aku udah melakukan FLKS itu dari mulai akun aku yang pertama yang pertama, untuk kenaikan followers dari hasil FLKS oke, itu memang naik drastis ya, bisa naik drastis tapi kamu harus tau efeknya di kemudian hari, walaupun nih sebulan, dua bulan memang naik drastis, tapi nanti setelah lama itu followers kamu akan berkurang guys jadi kayak sehari berkurangnya 5, 5, 4, 10, karena kenapa? karena orang yang FLKS dia cuma butuh kamu sesaat doang ya nextnya dia akan unfold, 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 unfold ya, jadi si akun kamu itu cuma naik hanya sesaat doang, karena kayak FLKS tuh gak permanen gitu loh dia tuh kayak cuman berut naik dalam satu minggu, karena kamu sering follow, 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 komen, 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 komen gitu like back, like back gitu ya kan, beberapa bulan doang gitu pertahannya, nah nantilah mahkamahan akun kamu si followersnya akan menurun secara bertahap, karena itu yang aku alamin di akun aku yang lama ini, ini followersnya 7 ribu loh tuh, sekarang udah berkurang 6, 9, 7, 3, nanti dia bakal merosot sendiri, itu efek dari FLKS terus yang kedua, boleh gak sih gitu kayak follow, like, komen, share, komen, share, terus di status orang aku pernah melakukannya, pernah, ya awal-awal booming FLKS pernah, aku pengen nyobain seberapa bagus sih gitu akun kalau misalkan follow, like, komen, share, ternyata itu efeknya itu sama, akun kita cuman berkembangnya sesaat doang, plus yang kamu tau, nih aku kan termasuk orang yang nge-share produk fashion yang numpuk di akun aku, itu orang-orang yang FLKS, gak ada yang beli say, gak ada yang CO karena kenapa? bukan orang yang butuhin produk kita, bukan orang yang butuh akun kita untuk informasi yang dia butuhkan gitu loh jadi maksudnya itu, orang masuk ke akun kita itu, dia cuman sekedar kayak mau FLKS doang tapi gak beli produknya, makanya yang numpuk di akun aku yang lama itu untuk orang-orang yang follow, like, komen, share, follow, like, komen, share udah, itu doang selebihnya dia gak beli produk, gak CO produk jadi buat kamu pun yang ngerasa udah melakukan FLKS, hentikan guys ya, gak berefek lama, gak efektif banget kalau menurut aku yang udah ngelakuin hal ini ya nah, terus solusinya gimana nih, kalau misalkan mau berhenti dari FLKS untuk kamu yang pengen berhenti, harus berhenti guys karena kenapa? karena, kalau menurut aku ya FLKS tuh gak bikin akun kamu berkembang gak bikin akun kamu hidup komisi juga disono-sono aja gak akan ada progres untuk kemajuan karena ketika kamu FLKS itu yang ada di akun kamu tuh stuck orang-orang itu, gitu jadi bukan orang yang memang pure membutuhkan informasi di akun kamu bukan orang yang memang pengen follow akun kamu tuh karena dia pengen dapet info terupdate gitu mengenai info yang dibutuhin, enggak ya, jadi aku saranin untuk yang udah FLKS yang udah terlanjur, kamu boleh berhenti atau misalkan solusi yang paling mantul banget boleh buka akun baru tapi kadang kan kita sayang ya karena misalnya akun lama followersnya udah banyak kemudian udah ada yang epi-epi juga misalkan ya gimana lagi, gitu karena itu kayak udah dosa dari akun kamu, gitu loh karena kenapa aku nih, perbandingan akun ya ini akun lama aku nih yang ngelakuin FLKS kita lihat dulu ya nih, komisi nol komisi yang aku dapet itu ya sekitar ratusan ribu lah ya ratusan ribu ini akun FLKS yang lama terus aku pun punya akun kedua kalau yang ini murni tidak FLKS murni ngumpulin sendiri, gitu tunggu, nih lihat ya ada yang epi-epi terus followers juga berkembang viewers juga berkembang di bawah juga ada video aku yang epi-epi tuh, 17 ribu ya, 8 ribu 11 ribu nih guys ya, jadi lumayan joss yang tanpa epi-epi guys kita lihat ya penghasilannya nih, penghasilan dalam 1 bulan ya, Shay ini belum ada yang show hari ini terus kita lihat eh, sorry salah masuknya ke sana ya kita lihat untuk all-in penghasilan ini kan ada beberapa yang belum cair ya ini tanpa epi-epi loh eh, tanpa epi-epi tanpa FLKS, sorry ini sebulan ya kan aku dari 20 sampai 20 kalau ini ini, kalau ini udah sebulan lebih kalau sebulan lebih dapet di 7 sorry, estimasi komisinya dari Mei sampai Juli Mei-nya juga tanggal 20 ya, udah mau akhir di 7.800.000 omsetnya di 159 juta ini tanpa FLKS ya dan baru buka sekitar 1 bulan setengah akunnya juga anget masih akun baru beda banget kan perbedaannya itu signifikan banget gitu loh jadi buat kamu yang udah terlanjut FLKS aku saranin solusinya mending buka akun baru atau kalau misalkan sayang nih misalnya akun kamu udah followersnya banyak ya gimana lagi berarti ya harus stay di sana gitu oke guys itu dia info dari aku mengenai FLKS jadi stop ya jangan sampai tergiur sama FLKS jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video bye bye